Intro Halo guys selamat datang di Youtube channel Mikrotik Indonesia di video kali ini kita akan membahas mengenai failover pada Mikrotik sebagai contoh kasus kita disini berlangganan internet dual line kemudian kita untuk line pertamanya difungsikan sebagai main link kemudian line kedua kita fungsikan sebagai backup link penasaran bagaimana cara konfigurasinya? jangan kemana-mana simak terus video ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru ketika kami melakukan update di channel ini ketika berlangganan internet tentunya teman-teman bisa menyesuaikan servis-servis yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sebagai contoh mungkin teman-teman memiliki client yang sangat banyak kemudian teman-teman membutuhkan bandwidth yang tinggi atau yang cepat nah teman-teman bisa request kebutuhan ini ke ISP tempat teman-teman berlangganan internet atau mungkin teman-teman ingin bermain VPN atau ingin bermain port forwarding tentunya ketika teman-teman bermain VPN dan port forwarding membutuhkan yang namanya IP public nah IP public ini teman-teman juga bisa request ke ISP tempat teman-teman berlangganan internet sebagai contoh yang ketiga mungkin teman-teman membutuhkan internet yang reliable atau internet yang selalu on, always on nah teman-teman bisa saja berlangganan internet dual line dan tentunya teman-teman berlangganan internet dual line ini ke ISP yang berbeda sesuai dengan topik yang akan kita bahas kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai failover pada mikrotik jadi failover ini adalah suatu mekanisme di mana kita berlangganan internet dual line kemudian kita ingin memfungsikan internet line 1 sebagai main link dikarenakan mungkin karena internet line 1 ini memiliki bandwidth yang tinggi sehingga line 1 ini dijadikan sebagai main link kemudian kita juga berlangganan internet line kedua jadi line kedua ini nanti akan kita fungsikan sebagai backup sehingga nanti ketika internet line 1 mati akan di backup secara otomatis oleh line 2 nah untuk contoh topologi yang akan kita gunakan kurang lebihnya seperti berikut ini nah disini saya berlangganan dual line internet katakanlah disini ether 1 ke ISP 1 katakanlah 100Mb kecepatannya kemudian disini saya ada ether 2 ether 2 ini terhubung ke ISP 2 katakanlah ether 2 ini sebagai backup link karena sebagai backup link tentunya internetnya hanya kurang lebih 10Mb disini yang akan saya gunakan kemudian interface yang mengarah ke LAN disini yang akan saya gunakan adalah interface ether 5 sebelum melakukan konfigurasi failover langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah konfigurasi basic config jadi di router saya ini sebelumnya saya sudah melakukan basic config kita akan coba remote router saya nah ini dia router saya disini saya kebetulan menggunakan rb951ui2hnd kita coba remote kemudian kita coba cek di menu IP address apakah IP address nya sudah sesuai dengan topologi yang kita lihat sebelumnya atau belum kita coba cek kita coba cek di menu IP address disini saya sudah menambahkan 3 IP yaitu ether 1 ini adalah IP yang mengarah ke ISP1 atau main link katakanlah disini kita menggunakan 100Mb untuk ISP1 kemudian ether 2 disini saya sudah konfigurasi IP yang mengarah ke ISP2 di ether 2 jadi ether 1 ini ISP1 ether 2 ISP2 kemudian LAN LAN disini menggunakan ether 5 disini saya LAN menggunakan IP 10.10.10.0.24 seperti topologi yang sudah kita lampirkan sebelumnya kemudian disini saya sudah konfigurasi DNS jadi disini saya isikan alokasi DNS dari ISP1 saya juga isikan alokasi DNS dari ISP2 kemudian disini saya juga gunakan DNS Google 8888 kemudian kita juga aktifkan Allow Remote Request supaya router bisa menerima request DNS dari sisi client bisa laptop ataupun HP kemudian kita juga sudah konfigurasi firewall disini karena kita berlangganan internet 2 line maka disini kita juga harus menambahkan firewall not maskureate 2 kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi root disini karena kita berlangganan 2 line internet maka kita juga harus memiliki 2 default root untuk konfigurasinya kita masuk ke dalam menu IP root disini kita tambahkan default root baru tujuannya ke internet gateway nya mengarah ke ISP1 192.168.100.1 kita bisa play ok ok kemudian disini kita bisa kasih comment katakanlah comment nya adalah main link kemudian kecepatannya 100Mb ISP1 kemudian kita juga harus tambahkan default root untuk yang kedua atau untuk ISP2 kita tambahkan add baru tujuannya sama ke internet untuk gateway nya disini yang kita gunakan adalah 172.16.100.1 kemudian kita apply kita ok kemudian kita juga bisa kasih comment backup link König 10 2 3 untuk memfungsikan file over di microtik kita membutuhkan tambahan konfigurasi 2 parameter yang pertama ini adalah check gateway dan yang kedua adalah distance nah untuk main link kita bisa edit konfigurasinya kita bisa klik 2 kali pada main link disini ada parameter yang namanya check gateway C-Gateway ini ada dua, ada Ping dan juga ARP, kita coba gunakan Ping jadi cara kerja dari C-Gateway ini dia akan melakukan tes Ping ke perangkat Gateway ke perangkat Gateway setiap 10 detik jadi dia akan mekanismenya akan melakukan pengujian atau pengetesan Ping ke perangkat Gateway setiap 10 detik ketika 10 detik pertama perangkat Gateway tidak merespon, maka sama si router akan dianggap Request Timeout kemudian 10 detik yang kedua atau 10 detik berikutnya, si router akan mengirimkan pesan lagi mengirimkan pesan ICMP atau Ping ke perangkat Gateway jika perangkat Gateway tidak merespon, maka si router akan menganggap Request Timeout lagi setelah Request Timeout dua kali ini, maka main link ini akan dianggap tidak aktif jadi pada konfigurasi main link disini kita cukup menambahkan Check Gateway kemudian pada parameter Backup Link disini kita aktifkan atau kita tambahkan yang namanya Distance kita edit yang semula 1, kita edit menjadi 2 supaya nanti ketika main link ini mati, main link ini tidak aktif maka jalur internet nanti akan dilewatkan ke ISP B atau akan dilewatkan ke Backup Link jadi pada konfigurasi pada Backup Link disini kita hanya mengubah parameter Distance yang semula 1 kita ubah jadi Distance yang lebih besar, disini sebagai contoh kita gunakan 2 bisa kita Apply, kemudian OK jadi hasilnya akan seperti ini ketika klien ingin terhubung ke internet, maka yang akan digunakan adalah ISP 1, Main Link kemudian ISP 2, Backup Link, ini nanti akan standby ketika main link tiba-tiba mati, maka yang akan diaktifkan adalah Backup Link sebagai tahap pengujian kita akan buat seolah-olah ISP A ini bermasalah atau seolah-olah ISP A ini mati kita akan coba tunggu apakah jalur internet ini nanti akan dilewatkan ke Backup Link atau ISP B kita tunggu proses mekanisme Check Gateway yang sebelumnya sudah kita setting dan hasilnya nanti akan seperti ini jadi ketika main link terdapat permasalahan dan tidak bisa di-ping maka internet akan dipindahkan menggunakan Backup Link atau akan dipindahkan ke ISP 2 secara otomatis, kita tidak perlu melakukan konfigurasi lagi sebagai contoh disini Backup Link aktif, kemudian Main Linknya tidak aktif kemudian ketika Main Link sudah aktif kembali, kita coba aktifkan Main Link ketika Main Link sudah aktif kembali, maka jalur internet yang akan digunakan adalah jalur internet ISP 1 atau ISP A jadi disini jalur internet yang digunakan adalah jalur internet Main Link yang 100 MB untuk kesimpulan, dengan konfigurasi yang sudah kita terapkan tadi untuk memfungsikan router kita ini berfungsi sebagai file over secara otomatis perpindahan kita membutuhkan 2 parameter, yang pertama yaitu Check Gateway dan juga Distance jadi cara kerja dari Check Gateway ini, dia akan melakukan ping atau ARP ke perangkat Gateway setiap 10 detik ketika 10 detik pertama, perangkat Gateway tidak merespon, maka akan dianggap RTO setelah RTO 2 kali, maka Link tersebut akan dianggap Unreachable setelah Unreachable, maka Link yang akan digunakan adalah Link yang Backup seperti yang sudah kita coba praktek sebelumnya kurang lebih membutuhkan waktu selama 20 detik untuk proses pengecekan dari Main Link berpindah ke Backup Link jika teman-teman ingin memfungsikan 2 internet atau 2 line internet ini jalan secara bersamaan maka teman-teman bisa konfigurasikan Load Bay Line nah, Load Bay Line ini sudah kami bahas di website citraweb.com.artikel teman-teman bisa langsung cek dan search saja pada website citraweb.com.artikel kemudian untuk menggunakan Failover ini, kecepatan internet tidak harus sama teman-teman seperti yang sudah kita lakukan disini saya coba untuk ISPA menggunakan speed 100Mb karena 100Mb kita fungsikan ISPA ini sebagai Main Link kemudian Backup Link kita gunakan internet dengan kecepatan 10Mb jadi speed internetnya tidak harus sama jadi ketika link pertama mati akan di backup oleh link yang kedua terima kasih sudah menonton video kami bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami update video jika ada pertanyaan silahkan kirimkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah ini dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat untuk sesama pengguna mikrotik terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di mikrotik tutorial selanjutnya selamat menikmati